Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah Saudara belajar itu memiliki popot nilai yang lebih besar daripada ibadah sunnah, sholat sunnah berokaat-okaat. Kemudian hadis berikut dari riwayat imam muslim dikutip dari sahabat Abu Hurairah Kala Rasulullah SAW Ayuhib wa hadukum idha raja'a ila ahli ayyajidha fisa lata khalifatin idha min simanin Ulnana Maukah seseorang diantara kalian Jika pulang ke rumahnya, ke keluarganya Sudah mendapati disana ada tiga unta besar Gemuk-gemuk Kita menyebut sapi yang besar Tiga ekor gemuk-gemuk Sudah tentu mereka mengatakan Ya sungguh suka ya Rasul Kala fasalasu ayatin yakra'ubihin nahatukum fi solatihi Khairun lahu min salati halifatin idha min simanin Ketahuilah Tiga ayat saja yang kamu baca Dalam solatnya Itu masih lebih baik Daripada tiga Jaking besar tadi itu Bagaimana kalau kita baca lebih dari tiga ayat Maka akan lebih banyak lagi Dari riwayat Ibnu Maja Dari Anas bin Malik Kala Rasulullah s.a.w. innalillahi ahlina minannas Kalu ya Rasulullah manhum Sungguhnya Allah itu punya Semacam keluarga Dari kalangan manusia Wah mereka berkata ya Rasul Siapa mereka kalau begitu Kala'um ahlul quran Ahlullah Wa khasatuhu Jadi merekalah ahli quran Merupakan keluarga Allah Wa khasatuhu Dan ya keluarga spesialnya Jadi kalau kita ingin menjadi bagian penting dari Allah s.w.t Maka kita berupaya menjadi ahlil quran Ahlil quran adalah orang yang mau belajar Mengamalkan Lagi mengajarkannya tadi Dari kutipan Imam Bukhari Dari sahabat Abdullah bin Umar Sama itu Rasulullah s.a.w. Ya'kul Rasulullah pernah menyampaikan La hasada illa ala senataini Tidak ada iri kecuali pada dua hal Yang pertama adalah Rajulun atahullah alkitab Wa qamabihi ana al-layl Irilah terhadap orang yang Allah berikan pemahaman terhadap kitab Al-Quran Lalu mengamalkannya Sepanjang malam Demikian pula irilah Kepada orang yang Allah berikan harta Lalu dia bersotakot dengan harta itu Sepanjang malam dan siangnya Jadi kalau kita Lihat ada orang kaya Tidak perlu iri dulu Kecuali orang kaya itu Loman Tidak perlu iri dengan orang-orang yang Banyak membaca pengetahuan Termasuk membaca Al-Quran Tapi tidak mengamalkannya Irilah kepada mereka yang kaya Tapi Dirmawan Irilah kepada mereka yang Suka membaca Al-Quran Tapi juga mengamalkan Al-Quran Adis berikut dari Imam Turmudi Dikutip dari Abdullah bin Mas'ud Siapa yang membaca satu huruf saja Dari Al-Quran Maka dia mendapatkan kebaikan Dan kebaikan itu Sepuluh kali lipat La'akulu alif lamim harfun Walakin alif harfun Walamun harfun Wamimun harfun Yang kumaksud bukan Alif lamim itu satu huruf Tetapi alif satu huruf Lam satu huruf Mem satu huruf Itu artinya Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim Bukan satu huruf Tapi Bak satu huruf Sin satu huruf Mem satu huruf Begitu seterusnya Betapa banyak Nilai Pahala yang kita dapatkan Saat membaca Al-Quran Itu baru membacanya Lebih-lebih Jika kita mampu Mengamalkan Lebih-lebih lagi Jika sanggup Mengajarkannya juga Kepada yang lain Lalu hadis riwayat Termuti lagi yang lain Dari Abu Syahid Al-Hudri Kuala Rasulullah Salama yakulur Rab azza wa jalla Allah berfirman Ini artinya hadis kudsi Man sallallahu al-Quran Wa zikri anmas alati A'baituhu Afdolama'u'tiyasailin Siapa yang sibuk Dengan Al-Quran Dan mengingatku Maka Apapun yang diminta Kepadaku Aku berikan kepadanya Lebih utama Lebih baik Dari yang aku berikan Pada orang-orang Yang minta lainnya Jadi orang yang minta Dia bukan orang yang sibuk Dengan Quran Dibandingkan dengan Yang sibuk Dengan Al-Quran Maka Orang yang minta Dan sibuk Dengan Al-Quran Akan diberikan Lebih baik Wa fadlu kalam Dan Allah akan berikan Titah yang Lebih utama Dari kalam Yang lainnya Ka fadlillahi Ala falkihi Seperti Keutamaan Allah Atas mahluknya Artinya Orang yang sibuk Dengan Al-Quran Dia mendapatkan Posisi yang tinggi Di sisi Allah Kemudian Diriwatkan Turmudi juga Dari Amtullah bin Amru bin As Anin Nabi S.A.W Yukal Lui Sohib Al-Quran Rasulullah Mengatakan Bahwa Bagi Ahli Al-Quran Itu Dikatakan Ikro Bacalah Wartaki Dan Naiklah Warat Tilkamakun Taturat Tilfit Dunia Bacalah Dengan tenang Sebagaimana Kamu membacanya Saat di dunia Fa'in Aman Zilataka Indah Akhiri Ayatin Takra Ubiha Sesungguhnya Posisimu itu Ada pada Akhir Ayat Yang kamu Baca Itu Artinya Kalau kita Membaca Quran Seluruhnya Sampai 6236 Ayat Kita Akan Mencapai Tangga Yang ke 6236 Ayat Itu Tapi Kalau kita Hanya Membaca Tiga Ayat Sekalipun Dalam Hadis Yang lain Dikatakan Kulhu Allah Sulusul Quran Kulhu Itu Sepertiga Quran Tidak Berarti Orang Yang Hanya Membaca Kulhu Allah Akhat Tiga Kali Dia Mendapatkan Tangga Sampai 6236 Ayat Tetapi Dia Hanya Sampai Pada Tangga Yang Keempat Saja Nah Orang Yang Hanya Baca Yasin Saja Maka Ya Dia Hanya Berhenti Di Ayat Ke 83 86 Saja Artinya Tidak Bisa Maksimal Nah Seseorang Ingin Mendapatkan Tangga Maksimal Di Surga Ya Harusnya Membaca Quran Secara Keseluruhannya Hal ini Didukung Hadis Riwayat Ibnu Abi Shaiba Dari Ummud Garda Tak Takal Takal Tuala Aisyah Aku Menemui Aisyah Fakolat Ma Fadluman Kor Al-Quran Al-Aman Lam Yak Rok Mim Manda Kulal Jannah Apa sih Keutamaan Membaca Quran Atas orang Yang Tidak Baca Quran Kelak Di Surga Jadi Sama-sama Masuk Surga Tapi Kalau Yang Biasa Membaca Quran Sampai Selesai Seluruhnya Dengan Yang Tidak Maka Aisyah Mengatakan Inna Adad Dadurajil Jannah Ala Adad Di Ayil Quran Sesungguhnya Bilangan Tangga Surga Itu Sama Dengan Bilangan Ayat Quran Maka Tidak Ada Satupun Yang Masuk Surga Yang Lebih Utama Dari Orang Yang Biasa Baca Quran Nah Karena Itu Baca Quran Jangan Batasi Hanya Surat Tentu Tapi Mari Kita Baca Seluruhnya Kemudian Hadis Berikut Dari Muslim Dari Abu Sa'id Al-Hudri Kalau Kamu Bertiga Datang Waktu Sholat Maka Tidaknya Salah Seorang Diantara Tiga Orang Ini Yang Menjadi Imam Dan Yang Paling Berhak Menjadi Imam Dari Ketiganya Adalah Yang Paling Bagus Bacaan Quran Jadi Ada Keutamaan Keutamaan Yang Diberikan Bagi Pembaca Quran Di Dunia Selain Yang Di Akhirat Takti Di Kutipan Imam Bukhari Dari Abu Musa Al-Asari Anin Nabi Salam Masalul Ladi Ya Kro'ul Quran Permisahan Orang Yang Membaca Quran Seperti Utruja Utruja Itu Buah Yang Aromanya Enak Rasanya Juga Enak Rasanya Enak Aromanya Juga Enak Sebaliknya Wala Dilayak Al-Quran Kat Tamroh Sementara Yang Tidak Baca Quran Dari Kalangan Orang Yang Baik Itu Rasanya Enak Tapi Tidak Ada Aromanya Jadi Orang Baik Baca Quran Itu Rasanya Enak Aromanya Enak Orang Baik Tapi Tidak Baca Quran Rasanya Masih Enak Tapi Tidak Ada Aromanya Sebaliknya Masalul Fajir Al-Ladi Ya Kro'ul Quran Kamasal Raihana Sementara Orang Yang Berbuat Kesalahan Dosa Buruk Rangai Tapi Baca Quran Itu Seperti Bau Bauan Raihan Aromanya Memang Enak Tapi Rasanya Pahit Sementara Orang Yang Sudah Buruk Rangainya Tidak Pernah Baca Quran Lagi Sudah Rasanya Pahit Tidak Ada Aromanya Sekali Tidak Ada Aromanya Sama Sekali Nah Dari Ibn Majah Dikutip Dari Abdullah Wala Rasulullah Assalamualaikum Bishifa Aini Al-Asali Wal-Quran Obatilah Sakit Kalian Itu Dengan Dua Obat Yang Pertama Asal Yaitu Madu Dan Yang Kedua Al-Quran Seolah Pesan Ini Penyakit Itu Kan Ada Dua Jenis Penyakit Yang Tampak Fisik Tapi Ada Penyakit Yang Ada Di Dada Manusia Jengki Sombong Pakil Dan Lain Sebagainya Itu Penyakit Hati Maka Obatnya Itu Terapinya Quran Sementara Yang Fisik Diwakili Oleh Al-Asal Madu Sudah Tentu Ini Bukan Satu-satunya Yang Asal Karena Ini Semacam Semacam Pepatah Saja Lu Sakit Fisik Ya Diminumi Saja Madu Atau Obat Istilahnya Tapi Kalau Lu Sakit Hatinya Ya Lu Harus Baca Quran Nah Kemudian Yang Terakhir Dari Riwayat Muslim Dari Abu Umama Al-Bahili Rasulullah Assalam Besabda Iqra'ul Quran Fa'innahu Ya'ati Ya'um Al-Qiyamati Syafi'an Li'as Habihi Bacalah Quran Sesungguhnya Bacaan itu Kelak Di Ya'um Al-Qiyamah Menjadi Syafa'at Bagi Pembacanya Nah Dan Seterusnya Nah Terus-terus Kalian Ini Saya Baca Ringkas Singkat Karena Memang Hari ini Terlambat Hampir Sengaja Tadi Karena Ada Problem Nah Sudah Tentu Fadilah Fadilah Lainnya Masih Cukup Banyak Terkait Dengan Al-Quran Oleh Karena Itu Di Bulan Ramadan Sebagai Bulan Al-Quran Ya Kita Semarakkan Ramadan Ini Dengan Sunnah Ini Jadi Selain Ada Kewajiban Puasa Ada Kemarin Sunnah Iktikaf Ada Sunnah Parawit Tapi Juga Ada Sunnah Bila Wakil Quran Atau Membaca Al-Quran Nah Mudah-mudahan Kita Semua Mendapatkan Durungan Yang kuat Untuk Membaca Quran Saya kira Itu Sebagai Pengantar Kita Punya Cukup Waktu Untuk Mendiskusikan Kiranya Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Baik Terima kasih Terima kasih Ustaz Atas Penyampaian Materinya Mengenai Al-Quran Keistimauan Keistimauan Al-Quran Agar Nantinya Kita Terpacu Lagi Untuk Membaca Al-Quran Terutama Di Bulan Ramadan Ini Lanjut Kita Ke Seset Seseen Yaitu Mengenai Tanya Jawab Saya Badasi Tiga Pertanya Di Kajian Pada Sore Hari Ini Buat Teman-teman Yang Ingin Pertanyaan Bisa Resen Langsung Ataupun Bisa Mengirimkan Pertanyaan Melalui Meeting Chat Yang Ada Di Zoom Ini Saya Persilahkan Gimana Dari Jaman Sekalian Apakah Ada Yang Mau Pertanya Bisa Langsung Resen Ataupun Mengirim Di Zoom Chat Ini Ada Pertanyaan Yang Pertama Dari Gatot Pertanyaannya Yaitu Ustad Saya Mau Pertanya Apakah Hukumnya Membaca Al-Quran Melalui Aplikasi Di Smartphone Bisa Langsung Ustad Jawab Baik Saya Kan Jawab Jadi Aplikasi Bahkan Quran Dalam Bentuk Mushaf Ini Adalah Wahana Saja Awal Quran Diturunkan Kepada Nabi Tidak Ada Dalam Kertas Tapi Dalam Ingatan Maka Media Kliknya Klik Ingatan Ketika Disentil Ayat Tertentu Nyambung Itu Dulu Medianya Lebih Canggih Sekarang Sudah Banyak Yang Kenduh Untuk Menghafal Tapi Akhir Akhir Mulai Ada Giat Menghafal Itu Jadi Artinya Yang Namanya Kertas Aplikasi Itu Hanya Media Maka Intinya Adalah Membaca Quran Oleh Karena Itu Pakai Aplikasi Atau Al-Quran Sama Saja Baik Terima Kasih Atas Jawabannya Apakah Dari Gatot Apakah Ingin Eh Apakah Sudah Puas Dengan Jawabannya Saya Harap Sudah Puas Dengan Jawaban Yang Telah Disampaikan Oleh Ustaz Hasan Tersisa Dua Penanya Lagi Bagi Jamaah Sekalian Yang Ingin Menanyakan Bisa Langsung Risen Ataupun Bisa Mengirimkan Pertanyaan Seperti Yang telah Dilakukan oleh Mas Kata Yaitu Mengirimkan Melalui Kolom Meeting Chat Saya Persilahkan Gimana Dari Teman-teman Sekalian Kalau Belum Ada Mungkin Saya Ustaz Yang Mau Bertanya Boleh Jadi Ini Terkait Tema Pada Suara Hari Ini Kajian Kali Ini Mengenai Al-Quran Saya Mau Banya Terkait Menurut Ustaz Itu Kan Sekarang Pada Saat Bulan Ramadan Kan Kita Banyak Yang Mengejar Hatam Berapa Kali Untuk Baca Al-Quran Di Bulan Ramadan Nah Menurut Ustaz Lebih Baik Kita Target Banyak Banyakan Jus Atau Kita Membaca Tulus Dari Hati Kita Walaupun Bacanya Itu Hanya Misalnya Di Satu Bulan Ramadan Ini Hanya Dapat Satu Jus Nah Itu Bagaimana Terima Kasih Ya Prinsip Membaca Itu Sebenarnya Untuk Bisa Memahami Tapi Seringkali Kita Terjebak Pada Membaca Sekedar Untuk Menghimpun Pahala Padahal Pahala Itu Sebenarnya Hanya Menjadi Alat Pendorong Saja Supaya Kita Mau Membaca Semakin Sering Kita Ulang Ulang Maka Pemahaman Kita Terhadap Al-Quran Semakin Lebih Baik Sayangnya Karena Yang Dikejar Hanya Pahala Maka Upaya Untuk Memahami Itu Kecil Sekali Sehingga Yang Dibaca Hanya Huruf-hurufnya Jadi Tidak Dibaca Sebenarnya Pesan Di Dalamnya Itu Apa Yang Kita Baca Tadi Sekalipun Itu Sedikit Besok Diulangi Akan Bertambah Wawasannya Diulangi Lagi Akan Bertambah Lagi Begitu Seterusnya Nah Oleh Karena Itu Kalau Sekedar Mengejar Pahala Pahala Akan Diperoleh Tetapi Pemahaman Tidak Nah Itu Yang Nanti Kita Khawatirkan Sindiran Rasul Kelak Umatku Itu Akan Sibuk Hanya Mem Apa Namanya Membaca Quran Dengan Menepati Hukum Hukum Bacaannya Saja Sementara Isinya Lewat Begitu Saja Nah Sekarang Kan Orang Hanya Persoalan Sibuk Ini Tajwidnya Salah Kemudian Kurang Dengungan Dan Lain Sebagainya Sementara Dia Paham Isinya Atau Tidak Tidak Menjadi Kegundahan Nah Oleh Karena Itu Melihat Fenomena Itu Menurut Saya Tradisi Berkali-kali Hatam Menurut Saya Harus Dirubah Satu Kali Hatam Saja Tetapi Beberapa Ayat Paham Sehingga Di Romadon Ini Targetnya Berapa Atau Berapa Ayat Yang Dipahami Romadon Yang Datang Lanjutannya Terus Begitu Sehingga Ada Peningkatan Yang Lebih Baik Ya Saya Kira Demikian Oke Baik Terima Kasih Setat Atas Jawabannya Insyaallah Bisa Nantinya Jadi Model Buat Saya Sendiri Dan Juga Teman-teman Semua Selanjutnya Untuk pertanyaan Yang terakhir Itu ada Dari Abi Di Meeting Chat Ustadz Barokallah Saya izin Pertanya Ustadz Bagaimana Cara Agar Cepat Untuk Menghafal Al-Quran Terima Kasih Bisa Dijawab Ustadz Baik Terkait Dengan Bagaimana Teknik Membaca Al-Quran Ya Jadi Teknik Cukup Banyak Sebenarnya Yang ditawarkan Oleh Banyak Ulama Yang Punya Consen Dalam Hafalan Pertama Mengikuti Masing-masing Itu Sebenarnya Sudah Bisa Dilakukan Jadi Ada Yang Menggunakan Standar Quran Tertentu Untuk Hafalan Karena Ada Orang Yang menghafal Itu Kuat Di Penglihatan Sehingga Sekali Melihat Pocok Mana Pocok Mana Di Awal Di Di Akhir Mana Itu Memungkinkan Cepat Menghafal Atau Cara Yang Lain Sebenarnya Ada Yang Dulu Biasa Kita Lakukan Di Kampung Itu Tulis Baca Berulang Dibaca Lama-lama Dihapus Paro Lama-lama Dihapus Semuanya Sehingga Lama-lama Ayat Itu Hafal Bahkan Hafal Dengan Memori Tulisannya Seperti Apa Oleh Karena Itu Penting Buat Kita Untuk Ya Mungkin Mengambil Salah Satu Kalau Ingin Concern Terhadap Hafalan Saya Sendiri Tidak Berani Mengklaim Mana Yang Paling Karena Saya Sendiri Juga Mengalami Kecuali Dulu Masih Kecil Ya Menghafal Ayat-ayat Itu Dengan Cara Tadi Yang Saya Sebutkan Sistem Tulis Dan Hapus Itu Juga Pernah Dilah Tidak Ramadhan Mas Kam Undib Dengan Bacaan Hamdallah Alhamdulillah Rabbina Alamin Alhamdulillah Rabbina Alamin Dan Doa Kafradul Majlis Terima kasih Atas Kesempatannya Yang Kelima Kali Ya Ustaz Untuk Mengisi Acara Terakhir Untuk Kegiatan Ini Ya Terima Kasih Atas Partisipasinya Atas Waktunya Dan Kami Juga Mohon Maaf Bila Banyak Sekali Kekurangan Khusususnya Di Kajian Yang Terakhir Ini Karena Molor Hingga Kira Kira 30 Menit Pokoknya Terima Kasih Ustaz Dan Terima Kasih Pada Para Jamaah Yang Sudah Bisa Mengikuti Hingga Hari Kelima Ini Saya Selaku MC Izin Memudurkan Diri Terima Kasih Atas Kesempatannya Dan Terima Kasih Kembali Pula Untuk Ustaz Hasan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Makasih Pamit Ya Usaz